10 Bocoran Mobil Baru Yang Perlu Anda Ketahui di Tahun 2023 Banyak mobil terbaru 2023 akan menghidupkan kembali industri mobil Indonesia. Menariknya, kendaraan listrik seperti Bibrida dan kendaraan listrik sangat mendominasi dari informasi yang kami miliki. Selain itu, membaiknya situasi ekonomi pasca COVID-19 menyebabkan penjualan mobil terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data Gaikindo menunjukkan, penjualan grosir mobil nasional dari pabrik ke dealer mencapai 758.216 unit pada kuartal 3 2022. Ini lebih banyak dibandingkan tahun 2021, ketika 627.537 unit mobil terjual di Indonesia pada kuartal ketiga. Hal ini tentunya akan membuka jalan bagi banyak mobil baru yang akan hadir di Indonesia pada tahun 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berdasarkan bocoran, mobil ubahan seperti Toyota Aqya dan Daihatsu Aila akan hadir tahun ini. Selain itu juga tersedia generasi terbaru dari beberapa pabrikan seperti Mitsubishi XF-C dengan crossover terbaru, Wuling Alves, Suzuki XL7 Hybrid, Nissan Serena C28 dan Mazda CX-60 Hybrid, untuk mobil listrik tersedia DFSK Mini EV hingga Hyundai Ioniq 6. Untuk informasi lebih lengkap, simak 10 bocoran mobil terbaru 2023 berikut ini. 1. Honda Cerfee Hybrid Mobil baru pertama yang diperkirakan hadir di Indonesia pada 2023 adalah Honda Cerfee Hybrid. Pertama kali dirilis di China, mobil ini resmi dipasarkan di Amerika Serikat. Bicara soal performa, CR-V generasi terbaru ini menggunakan kombinasi mesin 2.0 liter dan 2 motor listrik dengan teknologi serba baru. Alhasil, performanya meningkat drastis mencapai tenaga maksimal 204 PS, 3 HP, dan torsi 335 Nm, 20 Nm. Sistem hybrid baru juga memungkinkan untuk meningkatkan kecepatan maksimal dari 138 km per jam menjadi 185 km per jam, jelas publikasi resmi Honda di Amerika Serikat. Mesin turbo 1.5 liter tradisional, bagaimanapun, akan tetap ada pada model Cerfee atau Gen 6 2023. Soal performa, torsi maksimal 242 Nm bisa dicapai pada putaran mesin lebih rendah 1,700 sampai 5,000 revolusi per menit. Ini menghasilkan respons akselerasi yang lebih stabil. 2. Mitsubishi XF-C Mobil terbaru 2023 berikutnya yang datang ke Indonesia adalah Mitsubishi XF-C. Pada ajang Vietnam Auto Show 2022 pada tanggal 26 Oktober lalu, SUV crossover compact ini dihadirkan secara global sebagai versi konsep untuk pertama kalinya. Ada banyak cara untuk memperkenalkan Mitsubishi XF-C di Indonesia. Selain itu, Naoya Nakamura selaku CEO Mitsubishi Indonesia mengomentari potensi compact SUV ini. Kami ingin berbagi informasi yang menyenangkan bahwa Indonesia akan menjadi negara berikutnya yang memperkenalkan mobil konsep ini di awal tahun 2023. Ujar Naoya Nakamura 3. Mitsubishi XF-C Penampilan Mitsubishi Expander Hybrid di tahun 2023 sebenarnya telah dibocorkan sejak tahun 2020. Informasi tersebut didapat dari slide presentasi Mitsubishi Motor Corporation, MMC. Saat mengumumkan rencana sementara mereka, jelas disebutkan bahwa XF-C dengan teknologi hybrid akan diluncurkan akhir tahun ini. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai data teknisnya. Diperkirakan Expander Hybrid akan menggunakan teknologi e-power Nissan. Hal itu dimungkinkan karena Nissan dan Mitsubishi memiliki aliansi yang dibuktikan dengan keberadaan Livina berbasis Expander. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Livina dan Expander terbaru nantinya akan hadir di pasaran untuk mendapatkan mesin hybrid e-power. Jika benar demikian, sensasi berkendara Expander Hybrid mirip dengan mobil listrik karena rodanya digerakkan langsung oleh motor listrik. Mesin bensin hanya berfungsi sebagai generator untuk mengisi baterai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4. Toyota Aqia dan Aila Gen 2 Bocoran mobil terbaru berikutnya adalah All New Toyota Aqia dan Daihatsu Aila. Mobil kembaran dari dua merek berbeda itu diharapkan hadir pada paru pertama 2023. Mesinnya diharapkan menggunakan platform baru, sama seperti Rice dan Rocky, Waffe 3 silinder 1.2 liter 1.0 liter turbo. Selain itu, bukan tidak mungkin generasi terakhir Aila dan Aqia akan menggunakan platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Platform tersebut sebelumnya digunakan oleh mobil-mobil terbaru Daihatsu dan Toyota yang diklaim lebih ringan dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton! 5. Mazda CX-60 Hybrid Mobil terbaru berikutnya yang akan hadir di Indonesia pada tahun 2023 adalah Mazda CX-60 Hybrid. Ricky Tio, CEO PT Eurocars Motor Indonesia, EMI, turut memberikan informasi ini. Dia mengatakan pesaing mobil-mobil hybrid Mazda akan ada pada 2023. Dari sisi produk elektrifikasi, kami akan menjadi yang pertama masuk mobil hybrid Mazda tahun depan, 2023. Ini akan menjadi mobil hybrid pertama Mazda di Indonesia, kata Ricky. Mobil terbaru Mazda untuk pasar Indonesia berbasis kendaraan Sport Utility Vehicle, Sport Utility Vehicle, dan merupakan mobil hybrid pertama EMI di Indonesia. FYE, Mazda CX-60 diluncurkan secara global sebagai SUV pertama merek Jepang yang menampilkan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PEV. Sehubungan dengan versi globalnya, Mazda CX-60 Hybrid memiliki mesin bensin 2.500 cm3 yang dipadukan dengan motor listrik. Mesin tersebut disebut menghasilkan tenaga 189 PS pada 6.000 revolusi per menit dan torsi 261 Nm pada 4.000 revolusi per menit. Terima kasih telah menonton! 6. Nissan Serena C28 Mobil terbaru di tahun 2023 selanjutnya adalah Nissan Serena C28 MPV ini resmi diumumkan di Jepang pada Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Akankah Serena menjadi yang terakhir tiba di Indonesia? Mungkin ya, karena mobil ini banyak digunakan untuk pengujian di Thailand. Ini kabar gembira tentunya mengingat hampir semua mobil Nissan di tanah air diekspor dari Thailand. Sedangkan untuk mesinnya, Nissan Serena terbaru memiliki mesin hibrit atau teknologi e-power generasi kedua dengan mesin 1.400 cm3 berkode hari 1.4 DM57. Kemudian ada teknologi keamanan terbaru yaitu ProPilot 2.0. Selain itu, memiliki power supply sebesar 100 VAC, 1500 Watt, yang dapat digunakan sebagai sumber listrik berbagai perangkat listrik. 7. Wuling Alves Wuling Alves merupakan mobil terbaru 2023 di Indonesia. Model ini sebelumnya diperkenalkan di negara asalnya China dan akan dijual di kisaran harga Rp120-185 juta. Kehadirannya di Indonesia semakin luas karena mobil ini masuk dalam database hak kekayaan intelektual, PDKI, Kementerian Hukum dan HAMRI dengan aplikasi DID202-2060541. Wuling mendaftarkan hak patent atas nama Alves. Selain itu, mobil yang disebut-sebut sebagai Wuling Alves ini juga tertangkap kamera tengah mengujinya di jalanan. Terkait informasi teknis saat ini, Wuling Indonesia masih menyelesaikan rapat. Namun menurut spesifikasi China saat ini, mesin baru tersebut disupercajar dengan dua jenis mesin. Ini memiliki 1.500 cm3 dan mesin turbo 1.500 cm3. 8. Suzuki XL7 Hybrid Mobil terbaru di tahun 2023 selanjutnya adalah Suzuki XL7 Hybrid. Model ini mengikuti mitra R3 dengan teknologi mesin ramah lingkungan. Kami mengacu pada versi XL7 di India, yang dikenal sebagai XL6 di sana, yang telah menerima facelift, seperti grille baru yang didesain lebih rapat dengan motif mesh dan tambahan aksen cross dust. Mobil ini kemungkinan akan menampilkan lampu belakang LED smokey grey, lampu depan kuat camber, dan trim belakang krom. Suzuki XL6 di India ditenagai oleh mesin smart hybrid K15C Dual Jet berkapasitas 1.462 cm3, 103 tenaga kuda, dan torsi 136,8 Nm. Hal ini mungkin berbeda dengan Suzuki XL7 Hybrid di Indonesia, karena R3 Hybrid mendapatkan mesin smart hybrid K15B dengan tenaga yang sama namun bertenaga 104,7 tenaga kuda, dan torsi 138 Nm. 9. Daihatsu SUV D60R, SUV terbaru 2023 datang dari Daihatsu. Menurut informasi yang sampai kepada kami, pabrikan berlogo D itu sedang mengembangkan SUV segmen D yang siap bertarung melawan Honda HR-V dan Hyundai Cretta. Apalagi kendaraan ini tidak pernah ada sebelumnya. Beberapa media Malaysia menyebut mobil baru ini Pro2 Nexus, kodenya D66B. Apa hubungan antara Pro2 Malaysia dan Daihatsu Indonesia? Perlu Anda ketahui bahwa banyak mobil yang dijual di sini merupakan kembaran dari negeri jiran, sebut saja Pro2 Aksia, itu Daihatsu Aila. Lalu Pro2 Flow, Daihatsu Terios dan masih banyak lainnya. Pasalnya, hubungan antara Daihatsu dan Pro2 sangat kuat. Maka dengan adanya informasi Pro2 Nexus akan hadir di Malaysia pada tahun 2023, bukan tidak mungkin Daihatsu Indonesia juga akan mendapatkan unitnya sendiri. Prediksi kami, SUV Daihatsu D66B akan memiliki dimensi lebih besar dari Daihatsu Rocky. Kemudian, mesin yang digunakan lebih besar lagi, yaitu 1.500 cm3 dengan transmisi DCVT, tepatnya Xenia. 10. Toyota Yaris Cross Diketahui, mobil Toyota terbaru yang akan memasuki pasar pada tahun 2023 adalah Yaris Cross. Informasi lain menyebut Yaris Cross ini merupakan varian Toyota Rush Gen 3. Jadi informasinya masih simpang siur. Namun, kemunculan Yaris Cross sebagai pengganti Rush bisa dilihat di bawah nama mobil yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Situs Resmi Hak Asasi Manusia, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, PDKI. Menariknya, pertanggal 17 Mei 2020, Yaris Cross terdaftar dengan nomor IDM 000736596 atas nama Toyota Motor Corporation. Jadi anggap saja persiapan pabrikan berlogo T sudah matang dan peluncurannya masih memungkinkan tahun ini. Jika benar, Yaris Cross sangat berbeda dengan Toyota Rush. Salah satu ubahannya adalah penggunaan platform TNGA terbaru, seperti mobil modern Toyota lainnya. Berikutnya adalah penggerak roda depan atau penggerak roda depan. Bicara mesin, kemungkinan akan menggunakan mirip Toyota Avanza dan Veloz, yakni 1.500 cm3. Bukan tidak mungkin, juga memiliki versi hibrid yang sudah tersedia di Yaris Cross di luar negeri, yakni mesin hibrid 1.500 cm3 dengan teknologi Toyota Hybrid System 2 dan kombinasi transmisi ECVT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!